Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihi nasta'inu ala umuri dunyawatin Wassalatu wassalamu ala khatamin nabiyyin Wa afdalil mursalin Muhammadin ilma ba'unsi rahmatan lil alamin Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Amma ba'd Faya ayuhal muslimun Uusini wa iyakum bitaqallah Wa qatfazal mutaqun Ya ayuhal ladhina amanu taqullaha haqqatu qatih Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Bapak-bapak dan ibu-ibu para jamaah sekalian Alhamdulillah Marilah kita panjatkan Puji syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Atas nikmatnya Yang telah dilimpahkan kepada kita Nikmat kesehatan Nikmat Kekuatan Serta tentunya adalah Nikmatul iman wal islam Kita dapat Melanjutkan kegiatan Ubudiyah kita Di bulan ramadhan ini Dan ini sudah Memasuki Paroh Pertama menuju paroh kedua Di bulan ramadhan Tahun 1442 Ini Artinya Kita sudah melalui Separoh Dari bulan Ramadhan Dari puasa kita Dan Kita nantinya Akan memasuki Hari-hari 10 hari terakhir Yang merupakan puncak Puncak daripada Ibadah Di bulan Ramadhan Yaitu Kita Mencari Berburu Laylatul Qadar Berburu Laylatul Qadar Di malam-malam benzil Di 10 hari terakhir Dan Iatikaf Ramadhan Merupakan Salah satu Amal Utama Yang Selalu Selalu Dikerjakan oleh Nabiullah Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Dan juga Diikuti oleh Para sahabat Tabi'in Tabi'u Tabi'in Dan generasi Akhir Umat Islam Bapak-bapak dan Ibu Sekalian Yang dirahmati oleh Allah Pada Kesempatan Pagi hari ini Saya akan Menyampaikan Tentang Salah satu Putusan Dari Munas Tarjeh Muhammadiyah Yang ke 31 Yang diselenggarakan Bulan Desember 2020 Yang lalu Berkaitan dengan Zakat Fikih Zakat Kontemporer Tetapi Saya Hanya mengambil Salah satu Dari Bidang Yang dibahas Disitu Yaitu tentang Zakat Fitri Zakat Fitri Yang insyaallah Akan kita Tunaikan Di akhir Bulan Ramadan Ini Atau Mungkin Bahkan Sekarang pun Sudah bisa Dimulai Untuk Pembayaran Atau Penyerahan Penarikan Dari Zakatul Fitri Tersebut Sedangkan Pembagiannya Yang lebih Bagus Adalah Di Hari Hari Terakhir Ramadan Atau Selambat Labahnya Adalah Sebelum Sholat Diselenggarakan Matari Munas Itu Dibahas Tentang Zakat Fitri Infak Dan Sodaqoh Barangkali Menurut Pandangan Saya Atau Pencermatan Saya Kenapa Zakat Fitri Itu Didampingkan Kepada Infak Dan Soda Koh Itu Mungkin Memang Berkaitan Dengan Hadis Nabi Sallallahu Aleyhi Wasallam Yang Berbunyi Ini Hadis Dari Aisyah Farada Rasulullah Sallallahu Zakat Fitri Uhratan Lissa Imi Anillahi Warrafasi Watu Matan Lilmasakin So'an Min At-Tamri Aux Sha'ir Faman Addaha Qabla Salah Fahiyya Zakatun Makbulah Waman Addaha Ba'daha Bahiyya Sodaqotun Minas Sodaqot Jadi Hadis Itu Diceritakan Atau Diriwayatkan Dimana Aisyah Mengatakan Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Mewajibkan Memfardukan Farada Rasulullah Jadi Rasulullah Memfardukan Mewajibkan Zakat Fitri Zakatul Fitri Kita Sering Menyebut Dengan Zakat Fitrah Tapi Yang Tepat Adalah Zakatul Fitri Sebagaimana Teks Dalam Hadis Itu Jadi Zakat Fitri Itu Zakat Pada Hari Raya Fitri Pada Hari Raya Makan Jadi Zakat Fitri Adalah Zakat Bahan Makan Bahan Makan Utama Atau Makan Makanan Pokok Yang Berlaku Pada Satu Masyarakat Tertentu Di Hari Fitri Yang Tadi Disebutkan Yang Pertama Fungsinya Tuhrotan Liso Imi Anillagwi War Rafasi Yaitu Untuk Mensucikan Tuhrotan Mensucikan Orang Yang Berpuasa Anillagwi War Rafasi Dari Perbuatan Yang Sia-sia Lagwi Sia-sia War Rafasi Dan Perbuatan Atau Perkataan Yang Rafas Yang Kotor Artinya Kita Selama Di Bulan Ramadhan Ini Tentu Kita Sudah Berusaha Sedemikian Rumah Semaksimal Mungkin Untuk Menghindari Perbuatan Perbuatan Yang Sia-sia Perbuatan Yang Tidak Berguna Dan Juga Menghindarkan Diri Dari Perkataan Atau Perbuatan Yang Rafas Perkataan Yang Kotor Termasuk Di Dalamnya Perkataan Yang Mengandung Porno Pornografi Porno Aksi Atau Juga Perkataan Dan Perbuatan Yang Mungkin Menyakiti Orang Lain Itu Termasuk Kategori Ar-Rofas Jadi Zakat Fitri Itu Akan Berfungsi Untuk Memersihkan Itu Mensucikan Itu Sehingga Puasa Kita Menjadi Lebih Sempurna Kalau Okehnya Mungkin Sudah Sempurna Kita Tunaikan Puasa Itu Dengan Kita Tidak Makan Dan Minum Di Siang Hari Mulai Terbit Fajar Sotik Sampai Terbenamnya Matahari Atau Waktu Maghrib Itu Mungkin Sudah Sudah Sempurna Dari Seki Itunya Dan Kita Laksanakan Puasa Juga Dalam Satu Bulan Penuh Sebagaimana Sabda Allah Di Dalam Surat Al-Baqarah Ayat 185 Itu Yang Berbunyi Dan Sempurnakanlah Bilangan Hitungan Puasamu Di Bulan Ramadan Itu Jadi Insyaallah Tahun Ini Hari-hari Di Bulan Ramadan Ada 30 Hari Jadi Wali Tukmil Aydada Berarti Genap 30 Hari Kalau Nanti 29 Ya Genap 29 Nah Artinya Secara Fisik Kita Sudah Sempurna Puasa Kita Satu Bulan Penuh Secara Fakihnya Sudah Sah Sempurna Tapi Bisa Jadi Ada Hal-hal Yang Mengurangi Dan Mengotori Puasa Kita Maka Zakatal Fitri Itu Berfungsi Sebagai Membersihkan Dan Menyempurnakan Membersihkan Hal-hal Yang Mengurangi Puasa Dan Juga Menyempurnakan Terhadap Amalan Ibadah Puasa Kita Yang Semula Terkurangi Oleh Al-Lagwi War-Rafasi Kemudian Fungsi Yang Kedua Adalah Watu'amatan Watu'amatan Lilmasakin Dan Untuk Memberi Makan Kepada Orang-orang Miskin Ya Memberi Makan Ini Tentu Tidak Sekedar Makan Secara Fisik Saja Tapi Mungkin Juga Memberi Kegembiraan Sehingga Kalau Salah Satu Atau Seorang Fukora Atau Masakin Dia Menerima Zakatal Fitri Mungkin Kalau Menerimanya Hanya Dari Satu Dari Seorang Muzaki Dia Hanya Menerima Tiga Liter Atau Tiga Kilo Atau Dua Setengah Atau 2,8 Kilo Beras Itu Betul-betul Memang Untuk Kebutuhan Makanan Makannya Di Hari Raya Fitri Tapi Kalau Dia Menerima Dari Si A Menerima Lagi Dari Si B Menerima Lagi Sehingga Dia Mendapatkan Apa Namanya Bagian Zakatul Fitri Itu Tidak Hanya Dari Satu Orang Tapi Mendapat Dari Beberapa Orang Sehingga Dia Mendapatkan Banyak Sehingga Itu Bisa Menjadi Bahan Untuk Kegembiraannya Di Hari Fitri Sampai Bisa Makan Mungkin Bisa Digunakan Untuk Yang Lain-lainnya Dengan Beras Atau Mungkin Ada Yang Terima Uang Dan Sebagainya Itu Untuk Matan Masa Kemudian Dikatakan Oleh Aisyah Disitu Untuk Ini Berasal Dari Perkataan Nabi Siapa Yang Membayarkannya Selambat Belum Waktu Sholat Hari Raya Jadi Mungkin Pada Subuh Baru Dibayarkan Baru Ditunaikan Disampaikan Kepada Yang Berhak Itu Masih Termasuk Kategori Zakatun Makbulah Pokoknya Sebelum Sholat Itu Adalah Zakatun Makbulah Fahu Fahiya Zakatun Makbulah Fah Faham 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 Adalah Koblah Ba'daha Tadi Kalau Koblah Zakatun Makbulah Faham Adalah Ba'daha Dan Beren siapa Yang Menunaikan Yang Maksudnya Untuk Zakat Zakat Fitri Tapi Sudah Selesai Sholat Idul Fitri Fahiyah Sodakoton Minas Sodakoh Maka Pemberianya Itu Berubah Menjadi Sedekah Biasa Jadi Tidak Berlaku Sebagai Zakat Zakat Fitri Karena Zakat Fitri Ada Ketentuannya Ada Ketentuannya Kadarnya Kemudian Kapan Membayarnya Dan Kapan Mendistribusikannya Nah Jadi Disini Zakatul Fitri Sering Juga Ada Yang Menyebut Sodakot Fitri Tapi Disini Ya Maksudnya Zakat Fitri Itu Jadi Masih Kategori Zakatun Makbulah Zakatul Fitri Bisa Juga Disebut Sodakot Fitri Karena Zakat Juga Di Dalam Surat At-Tawbah 60 Itu Juga Disebut Sodakoh Innamas Sodakotu Lil Fukuro Wal Masakin Wal Amilina Aleha Wal Mu'allafatikulu Buhum Dalam Surat At-Tawbah Ayat 60 Dan Sungguhnya Zakat Itu Diperuntukkan Bagi Fukuro Fakir Miskin Amil Mu'allaf Orang Yang Terbelit Hutang Hamba Sahaya Wal Warimin Wal Wafir Rikob Wafi Sabillah Wabnis Sabillah Atau Bayat 60 Kalau Jadi Disitu Disebutnya As-Sodaqot Innamas Sodakot Tapi As-Sodaqah Disitu Bimakna Az-Zakah Maka Disini Juga Sodakot Fitri Itu Bimakna Zakatul Fitri Zakatul Fitri Bimakna Sodakot Fitri Artinya Yaitu Zakat Yang Wajib Dibayar Zakat Yang Wajib Dibayar Oleh Seorang Yang Berpuasa Karena Dia Berbuka Pada Hari Itu Berbuka Pada Hari Raya Fitri Berhenti Dari Puasanya Maka Disebut Zakatul Fitri Zakat Berbuka Zakat Untuk Orang Yang Berbuka Setelah Melaksanakan Puasa Ramadan Untuk Mengakhiri Puasa Ramadan Hari Rayanya Pun Juga Disebut Hari Raya Fitri Aidul Fitri Zakatnya Zakat Fitri Hari Raya Aidul Fitri Bukan Aidul Fitroh Tapi Aidul Fitri Tapi Juga Disebut Sodakotul Fitri Karena Pendekatan Sodakoh Dalam Terminologi Syariah Juga Sering Dipakai Untuk Pengertian Zakat Nanti Infak Juga Gitu Infak Kadang-kadang Bimana Zakat Seperti Surat Al-Baqarah Ayat 260 Berapa Itu Ya Ayah Lazina Amanu Angfiku Minta Yibati Ma Kasab Betul Baik orang-orang Yang beriman Infakkanlah Yang baik-baik Dari Harta Hartamu Dari 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 Hasil Usahamu Minta Yibat Ima Kasab Tuh Wa Mimma Akhrajna Lakum Minal Ardidan Apa-apa yang kami Keluarkan Untukmu Bagimu Apa-apa yang dari Bumi Hasil Bumi Jadi ini adalah Yang dimaksud Zakat Al-Fitri Adalah Zakat Yang dibayar Oleh seorang Muslim Yang berpuasa Di saat Dia mengakhiri Puasanya Atau Di saat Berbuka Kembali Setelah Melakukan puasa Sebulan Penuh Itu Definisi Dari Zakatul Fitri Nah Dalil Zakatul Fitri Ini Seperti Bagaimana Hadis Ibnu Umar Dan juga Hadis Dari Aisyah Ibnu Umar Radiyallahu Andhumah Al-Farada Rasulullah Sallallahu Sallam Zakatul Fitri So'an Min At-Tamri Au So'an Min Syairin Halal Abdi Wal Khurri Wal Zakari Wal Unsa Was So'ghiri Wal Kabir Min Al Muslim Jadi Rasulullah Mengfardukan Zakat Fitri Zakat Karena Berbuka Zakat Karena Kita Membuka Puasa Kita Mengakhiri Puasa Kita Yaitu Zakatnya Berupa So'an Minat Tamr So'an Satu So' Semendekan Empat Empat Mud Setara Dengan Dua Setengah Kilogram Tapi Ada juga Yang berpendapat Dua Koma Delapan Gram Dua Koma Delapan Kilogram Dua Koma Delapan Kilogram Dengan Asumsi Bahwa Satu Muts Enam Tujuh On Satu Muts Enam Enam Setengah Atau Tujuh On Kalau Tujuh Kali Empat Berarti Dua Koma Lapan Kilogram Atau Dua Delapan On Dua Delapan On Sama Dua Koma Delapan Kilogram Tapi Ada Yang Menyetarakan Dua Setengah Kilogram Itu Ya Mana Mana Saja Yang Mau Dipakai Silahkan Ya Atau So'an Min Syair Atau Satu So' Dari Gur Gandum Gandum Yang Diwajibkan Atas Al-Abdi Kepada Seorang Hamba Hamba Sahaya Pun Wajib Membayar Zakat Fitri Tentu Ditunaikan Oleh Tuannya Tapi Kalau Hamba Sahaya Itu Punya Ya Dia Biar Sendir Wal Hurri Pada Orang Yang Merdeka Orang Yang Merdeka Orang Laki Laki Orang Perempuan Mereka Yang Masih Kecil Yang Sudah Sepuh Yang Sudah Tua Dari Golongan Kaum Muslimin Dan Rasul Memerintahkan Untuk Membayarkan Zakat Fitri Itu Sebelum Unusia Manusia Keluar Menuju Tempat Sholat Nah Ini Disini Sudah Ada Apa Namanya Kadar Zakatnya Berapa Untuk Siapa Siapa Saja Yang Wajib Membayar Zakat Zakat Fitri Maksudnya Dan Kapan Waktu Pembayaran Zakat Fitrinya Itu Sudah Komplik Di Hadis Ini Kemudian Ada Hadis Dari Abdullah Bin Umar Juga Disini Disebutkan Faradah Rasulullah Zakat Fitri Min Ramadan Ini Ada Tambahnya Min Ramadan Angkulin Nafsin Di Bagi Setiap Jiwa Min Al-Muslimin Dari Orang-orang Muslim Khurrin Au Abdin Merdeka Ataupun Hamba Sahaya Sekarang Tidak ada Hamba Sahaya Raujulin Au Maratin Laki-laki Atau Perempuan Sawirin Au Kabir Muda Atau Sepuh Kecil Atau Sepuh So'an Min Tamrin Au So'an Min Syahir Hadis Yang kedua Ini Siapa Yang Wajib Bayar Disebutkan Kemudian Apa Yang Yang Boleh Dibayarkan Tamer Dan Syair Tapi Tidak Ada Ketentuan Waktunya Yang Sebelumnya Sudah Ketentuan Waktunya Nah Harta Yang Dibayarkan Untuk Zakat Dan Kadarnya Kalau Dalam Hadis Ini Ada Dua Macam Makanan Yang Dijadikan Alat Untuk Membayar Zakat Fitri Tapi Disini Disebutkan Abu Said Al Kudri Yakul Kunna Nukhri Juzaka Tal Fitri So'an Min To'amin Au So'an Min Syairin Au So'an Min Tamrin Au So'an Min Akitin Au So'an Min Zabib Nah Disini Bahan Makanan Yang Dibayarkan Sebagai Alat Bayar Untuk Bayar Zakat Fitri Itu Tidak Hanya Syair Dan Tamer Tidak Hanya Kurma Tamer Itu Kurma Yang Sudah Matam Kurma Yang Sudah Tua Tidak Kurma Atau Gandum Saja Tapi Ada So'an Min Akitin Jadi Ada Ada Gandum Ada Tamer Kemudian Ada Akit Akit Itu Mentega Kemudian Juga So'an Min Zabib Zabib Itu Kismis Kismis Atau Anggur Kering Nah Itu Yang Yang Bisa Kita Bayarkan Untuk Zakat Fitri Nah Sekarang Kalau Kita Di Indonesia Maka Makanan Yang Pokok Adalah Beras Maka Kita Bayar Dengan Beras Jadi Disini Disebutkan Yaitu Setiap Kepala Dibayar Membayar Satu Sok Dari Makanan Pokok Gandum Kurma Atau Pismis Sanggur Kering Majlis Tarcih Berpendapat Bahwa Uang Seharga Makanan Tersebut Juga Dibolehkan Dibolehkan Ya Tentu Ini Mengambil Nilai Maslahat Nilai Maslahat Sulit Membayar Dengan Barang Dengan Apa Punyanya Uang Bayar Meskipun Disini Banyak Perbedaan Pandangan Dalam Masalah Ini Sebutkan Satu Sok Sama Dengan 1.6 Liter Di Mesir Atau Sama Dengan 2.167 Gram 2.167 Gram Berarti Disitu 2.2 Kilogram Malanya Kalau Namanya Timbangan Dengan Ukuran Gandum Maka Kemudian Sebagai Kehati-hatian Digenapkan Menjadi 2.5 Ini Menurut Pandangan Tarje Tentang Kutil Balat Atau Makanan Pokok Dari Hatis Nomor 2 B Dan 3 A Dipahami Bahwa Kada Zakat Fitri Yang Harus Dikeluarkan Dari Tiap-tiap Orang Adalah 1 Sok Atau 2.5 Kilogram Dari Bahan Makanan Pokok Contoh Harga Beras Di Pasar Rata 11.5 Per Kilogram Misalnya Atau Mungkin Beras Yang Biasa Kita Makan Harganya 11.5 Per Kilogram Maka Zakat Fitri Yang Harus Dibayarkan 2.5 Kali 11.5 Yaitu 28.750 Bila Dalam Sebuah Rumah Tangga Jumlahnya 6 Orang Maka Zakat Fitri Yang Harus Dibayar Kepala Keluarga Adalah 6 Kali 28.750 Atau 172 500 Itu Hitungan Hitungannya Seperti Itu Orang Yang Wajib Mengeluarkan Zakat Fitri Itu Siapa Yaitu Kalau Menurut Putusan Tarje Himpunan Putusan Tarje Yang Lama Tentu Ini Berdasarkan Hadis Hadis Nabi Dan Juga Ayat Al-Quran Mereka Yang Berkelapangan Rizki Berkelapangan Bahan Makanan Pokok Terutama Maka Disini Juga Didasarkan Kepada Sabda Allah Firman Allah Dalam Surat At-Tolak Ayat 6 Ayat 7 Umum Dan Kebutuhan Dan kebutuhan Dari Tanggungannya Artinya Kebutuhan Untuk Keluarganya Sudah Cukup Masih Ada Kelebihan Berlebih Maka Dia Wajib Membayar Zakatul Fitri Yang kadarnya sudah tentukan Sok, soan Satu sok Satu sok beras Kalau kita makan pokoknya beras Satu sok beras berarti Dua setengah kilogram Beras Jadi Kewajiban Jakar Duitri ini Dibayarkan oleh Penanggung dari keluarga tersebut Sehingga di dalam keluarga Ada bayi yang Masih kecil belum Ngerti bayar-membayar Ditunaikan Oleh kepala keluarganya Mungkin Kerabat Kerabat Atau batih Dalam bahasa Jawa Atau mungkin Pekerja Di situ, itu termasuk Hamba saya Termasuk Ditanggung oleh tuannya Anak yatim piatu Anak miskin Di Panti Aswan Tidak membeli harga yang Mereka ditanggung Nafkahnya oleh Panti Aswan Tapi sebenarnya Kalau anak yatim piatu Dan anak miskin Termasuk kategori Pukara wal masakin Tukhautan li so'imi Waduk matan lil masakin Dia termasuk orang yang malah berhak Menerima zakat Fitri Tapi kalau Sekarang Panti Aswan Kaya-kaya Panti Aswan itu banyak yang kaya Sehingga dia tidak Tidak nyadong Tapi dia malah memberi Jadi bisa saja Panti Aswan Tinggal menghitung Berapa penghuni Panti itu Dia bayarkan zakatnya Kemudian Dibagikan kepada Fukhorak wal masakin Yang ada di luar Panti yang memang Apa namanya Yang memang Apa Dia tidak punya Kemampuan untuk membayar Mohon yang Yang lain Yang lain Yang lain Yang lain Yang lain Yang lain Nah ini tentang Siapa-siapa Yang Diwajibkan Membayar Nah sekarang Siapa yang berhak menerima Siapa-siapa Yang berhak menerima Kalau zakatul mal Yang menerima Sudah ditetapkan Di dalam Al-At-Tawbah ayat 60 At-Tawbah ayat 60 Tetapi Untuk zakatul fitri Dijelaskan Di hadis Nabi Di hadis Nabi Yang berhak menerima Zakatul fitri Bagaimana Dalam hadis Ibnu Abbas ini Farada Rasulullah S.A.W. Zakatul fitri Tuhratan Lissa'imi Anillagwi Warrafasi Watu'amatan Lilmasakin Dan memberi makan Untuk orang miskin Lilmasakin Hanya untuk orang miskin Saja ini Yang berhak Jadi yang berhak Kalau dalam surat Tawbah ayat 60 Merupakan dalil Tentang delapan asnaf Yang berhak menerima Zakatul mal Ini pandangan tarjif Begitu Dibedakan antara Zakatul mal Dan Zakatul fitri Karena di dalam Berbagai kitab Fakih juga disebutkan Zakat fitri Dimasukkan Seperti Zakat mal Maka yang berhak Menerima Zakat fitri Juga delapan Golongan Tapi disini Tidak Jadi yang delapan Golongan Delapan asnaf Itu adalah Untuk Zakat mal Maka berbeda Dengan zakat mal Zakat fitri Hanya disalurkan Kepada Fakir Miskin Saja Dasar penetapan Bahwa zakat fitri Hanya seluruh Fakir Miskin Adalah Hadis Ibnu Abbas Zakat fitri Diwajibkan Selain Untuk Mensucikan Orang Yang berpuasa Juga Santunan Bagi Orang Miskin Jadi Jadi Zakat fitri Hanya untuk Orang Miskin Saja Tidak Untuk delapan Golongan Nah Miskin Bisa Dikembangkan Fakir Dan Miskin Fakir Miskin Itu Hampir Sama Beberapa Madab Menyamakan Ada yang Membedakan Ada yang Mengatakan Miskin Lebih Berat Daripada Fakir Ada yang Mengatakan Fakir Lebih Berat Daripada Miskin Jadi Ada yang Mendefinisikan Orang Fakir Itu Orang Yang Memiliki Harta Tapi Hartanya Tidak Cukup Untuk Kebutuhan Sehari Hari Nah Maka Dia berhak Menerima Zakat Baik Zakat Fitri Maupun Zakat Mal Ada Fukoro Wal Masyakin Jadi Ada yang Mengatakan Fakir Itu Seperti Itu Punya Harta Punya Pekerjaan Tapi Hasil Usahanya Hasil Kerjaannya Dan Hartanya Tidak Cukup Untuk Kebutuhan Keluarga Sehari Hari Kalau Orang Miskin Orang Yang Tidak Punya Pekerjaan Dan Hartanya Sama Sekali Tidak Mencukupi Maka Dia Termasuk Yang Meminta Minta Atau Tidak Dia Menerima Zakat Baik Zakat Mal Maupun Zakat Fitri Ada Juga Yang Berpendapat Sebaliknya Miskin Itu Masih Punya Pekerjaan Tapi Tidak Cukup Loh Fakir Tidak Punya Pekerjaan Sama Sekali Masing-masing Mazah Punya Mazah Punya Pendapat Nah Sekarang Waktu Pelaksanaan Nah Majelis Tarje Membagi Waktu Pelaksanaan Itu Ada Waktu Pembayaran Atau Penarikan Kalau Zakat Fitri Itu Dibentuk Sebuah Kepanitiaan Maka Waktu Penarikan Nanti Juga Waktu Pendistribusian Di Zakat Fitri Mulai Dikeluarkan Mulai Dibayarkan Oleh Orang Yang Yang Punya Kewajiban Bayar Itu Pada Bulan Ramadhan Boleh Mulai Dari Awal Ramadhan Boleh Kalau Cuma Membayarnya Diserahkan Kepada Panitia Sekarang Lazismu Juga Menerima Dan Selambat Sebelum Salat Pada Tanggal Satu Syawal Seperti Hadis Ibnu Umar Atau Hadis Ibnu Abbas Tadi Juga Jadi Konsekuensi Penegasan Bakal Jakat Fitri Wajib Dikeluarkan Pada Saat Terpenam Matahari Terakhir Bulan Ramadhan Adalah Bahwa Orang Muslim Yang Meninggal Sebelum Saat Tersebut Tentu Tidak Wajib Membayar Zakat Fitri Karena Ketika Meninggal Zakat Fitri Belum Jatuh Tempo Sehingga Kalau Apa Seseorang Sudah Membayar Sudah Menyerahkan Zakatnya Kepada Kepada Apa Namanya Sebuah Panitia Kemudian Belum Saatnya Belum Akhir Ramadan Orang Itu Sudah Wafat Sudah Meninggal Maka Panitianya Boleh Mengembalikan Zakat Yang sudah Dibayar Oleh orang Yang Meninggal Tadi Kembalikan Kepada Keluarganya Tapi Kalau Keluarganya Sudah Tidak Apa Itu Dibagi Saja Supaya Menjadi Sedekah Bagi Yang Meninggal Boleh Artinya Orang Yang Wajib Membayar Zakat Fitri Di Akhir Ramadan Sebelum Saat Malam Satu Syawal Atau Pagi Satu Syawal Sebelum Sholat Orang Tersebut Meninggal Maka Orang Tersebut Tidak Termasuk Yang Wajib Bayar Zakat Tidak Termasuk Yang Wajib Bayar Zakat Tapi Kalau Dia hidup Sehat Sampai Terlaksana Salat It Maka Dia Adalah Termasuk Yang Wajib Membayar Zakat Di Pembayaran Zakat Kalau Membayarnya Boleh Dilakukan Sebelum Terbenamnya Matahari Akhir Ramadan Bahkan Boleh Di awal Atau Pertengahan Ramadan Tetapi Pembahagianya Pendistribusianya Afdalnya adalah Di hari-hari Terakhir Ramadan Sampai Sebelum Pelaksanaan Waktu Waktu Pelaksanaan Salat It Disini Disebutkan Dari Ali Annal Abbas Bertanya Kepada Nabi Mengenai Menyegerakan Zakat Sebelum Wajib Atas Mereka Kemudian Memberikan Ruksoh Baginya Dalam Hal Tersebut Jadi Dia Ingin Bayar Lebih Awal Boleh Diruksah Oleh Nabi Dibolehkan Jadi Pemberian Zakat Pembayarannya Dilaksanakan Sebelum Akhir Ramadan Itu Dibolehkan Karena Apalagi Itu Kalau Itu Bisa Lebih Memudahkan Apalagi Kalau Dibentuk Sebuah Kepanitiaan Atau Badan Zakat Dimasukkan Dalam Sub Apa Namanya Layanan Daripada Lembaga Zakat Misalnya Zismu Disamping Dia Menerima Layanan Penerimaan Dan Penyaluran Zakatul Mal Penerimaan Dan Penyaluran Infak Pelayanan Penerimaan Dan Penyaluran Sodakoh Juga Menerima Layanan Penerimaan Dan Penyaluran Zakatul Fitri Nah Kalau Ada Kepanitian Seperti Itu Bahkan Panitia Mungkin Lebih Awal Merasa Lebih Mudah Jadi Ada Orang Bayar Di Tengah Ramadan Di Awal Ramadan Atau Di Akhir Ramadan Kepada Lembaga Seperti Lazismu Boleh Boleh Saja Tapi Lazismu Nanti Membayarkannya Atau Menyerahkan Kepada Fakir Miskin Adalah Ketika Sudah Memasuki Masa Akhir Ramadan Bisa Dua hari Sebelum Akhir Tiga Hari Sebelum Akhir Satu Hari Sebelum Akhir Atau Pas Sebelum Sholat Jadi Kalau Dari Seki Pembayarannya Silahkan Lebih Awal Boleh Diruksah Oleh Nabi Tadi Tapi Batas Akhirnya Adalah Sebelum Mengerjakan Sholat Id Karena Kalau Sudah Mengerjakan Sholat Id Sudah Berubah Menjadi Soda Koton Minas Soda Kho Jadi Waktu Pembagiannya Ini Waktu Pembagiannya Disebutkan Disini Bapak Jakat Fitri Diberang Sabah Bila Diberikan Sebelum Sholat Idul Fitri Dilakukan Namun Ada Satu Hal Yang Tidak Mustahil Terjadi Setelah Jakat Fitri Disalorkan Semua Fakir Miskin Di Daerah Penarikan Ternyata Masih Terdapat Kelebihan Tetapi Untuk Menyalurkan Kelebihan Jakat Fitri Tersebut Kepada Fakir Miskin Di Daerah Lain Sebelum Dilaksanakan Selat Id Mengalami Kesulitan Maka Misalnya Karena Terbatasnya Waktu Jarak Yang Jauh Sehingga Panitia Baru Bisa Menyampaikan Kepada Fakir Miskin Di Daerah Lain Setelah Selat Id Maka Zakat Fitri Itu Dapat Dibagikan Meskipun Setelah Salat Id Dan Tetap Berlaku Sebagai Zakat Fitri Karena Muzakinya Sudah Membayarnya Sebelum Salat Id Jadi Dalam Laksana Syariat Agama Allah Tidak Menghendaki Hambanya Kepada Kesulitan Tapi Memberikan Kepada Kemudahan Jadi Kalau Dalam Kepanitian Maka Kalau ada Kepanitian Maka Pembayaran Lebih Awal Tentu Lebih Bagus Sehingga Supaya Distribusinya Bisa Tepat Waktu Kalau Terpaksa Melewati Waktu Dari Sisi Muzakinya Sudah Memenuhi Syarat Sudah Membayar Zakat Fitri Jadi Karena Uzur-uzur Tertentu Penyampaiannya Sudah Selesai Salat Id Ya Zakat Makbulahnya Tetap Terlaksana Karena Ini Didasarkan Kepada Ayat-ayat Allah Juga Ayat-ayat Disebutkan Al-Baqarah 185 Yuridu Bikumul Yusra Wala Yuridu Bikumul Khosr Kemudian Juga La Yukallifullahu Nafsan Illa Hus'aha Allah Allah Tidak Membebani Melainkan Yang Orang Itu Sanggup Kaedah Fekih Kemudian Berbunyi Al-Masyak Qatu Tajlib Butaisiro Suatu Kesulitan Akan Menarik Adanya Kemudahan Innamal Usri Yusron Jadi Kalau ada Kesulitan Syariat Itu Akan Memberi Jalan Keluar Untuk Memberi Kemudahan Maka Ada Istilah Ruhsah Bapak Ibu Bepergian Mestinya Tetap Harus Sholat Tepat Waktu Tapi Bagi Bapak Ibu Yang Sedang Safar Sholat Tepat Waktu Tentu Merupakan Kesulitan Ketika Kita Dalam Pergendaraan Atau Kita Masih Dalam Transformasi Tempat Dari Tempat Satu Ketempat Yang Lain Sehingga Kalau Sholat Tepat Waktu Maka Ada Ruhsah Jamak Dan Kosor Yaitu Al-Masyakatu Tajlibut Taisiro Demikian Juga Dalam Syariat Yang Lain Termasuk Dalam Membayar Dan Mendistribusikan Zakat Fitri Ini Maka Di Masa Sekarang Ini Hasil Pemikiran Dan Istiat Para Ulama Yang Sudah Tergabung Dalam Berbagai Lembaga Lembaga Ada Majlis Ulama Ada Nahdlatul Ulama Ada Muhammadiyah Ada Al-Irshad Dan Lain Sebagainya Zakatul Fitri Ditampung Dalam Sebuah Kepanitia Atau Lembaga Zakat Maka Ada Tajdid Pembaharuan Dalam Distribusi Zakat Fitri Ini Saya Kira Tentang Zakat Fitri Tentang Zakat Fitri Nah Tadi Disebutkan Kalau Orang Yang Berkewajiban Bayar Zakat Fitri Itu Membayarnya Sebelum Pelaksanaan Sholat Hid Maka Dia Zakat Zakatul Makbulah Zakat Fitri Yang Makbul Tapi Kalau Enggak Enggak Bisa Sebelum Sholat Tapi Dia Membayar Justru Sudah Terlambat Setelah Sholat Maka Menjadi Sodaqah Nah Sekarang Kalau Sodaqah Itu Apa Artinya Kalau Infak Itu Apa Pengertiannya Jadi Kalau Infak Ini Dalam Al-Quran Memiliki Beberapa Makna Infak Kadang-kadang Bermakna Zakat Tapi Kadang-kadang Bermakna Membayarkan Derma Juga Bermakna Sodaqah Juga Membayarkan Donasi Derma Kepada Sesuatu Yang Tidak Ada Apa Namanya Kadarnya Tidak Ada Ukurannya Bebas Infak Ini Bebas Infak Ini Pengeluaran Dari Seseorang Yang Memiliki Kelebihan Kepada Orang Yang Membutuhkan Atau Kepada Kegiatan Kegiatan Yang Membutuhkan Infak Dengan Kadar Yang Tidak Ditentukan Jadi Kalau Kita Infak Ke Masjid Itu Tidak Ada Ketentuannya Kita Misi Kota Itu Tidak Ada Ketentuan Bebas Itu Infak Sedekah Juga Nah Kalau Infak Biasanya Berupa Harta Tapi Kalau Sedekah Bisa Saja Tidak Berupa Harta Apa Contohnya Senyum Itu Sudah Sedekah Tapi Sedekah Lebih Luas Lagi Tidak Hanya Berupa Harta Tapi Sedekah Juga Bisa Berarti Zakat Bisa Berarti Pemberian Yang Non Zakat Bahkan Tidak Berupa Harta Bisa Kemudian Infak Itu Masih Berupa Harta Tapi Tidak Ada Kadarnya Tidak Ada Ketentuannya Bebas Sedangkan Kalau Zakat Itu Ada Ketentuannya Ada Aturan Waktunya Apalagi Zakatul Fitri Saya Kira Ini Bapak Ibu Pendalaman Tentang Tuntunan Zakatul Fitri Berdasarkan Poin-poin Dari Putusan Munastar C Yang Itu Merupakan Penyempurnaan Dari HPT Di HPT Sudah Ada Pembahasan Khusus Zakatul Zakatul Dibahas Lagi Dalam Munastar C Untuk Melihat Pembaharuan Misalnya Apa Saja Yang Dizakati Nanti Suatu Saat Kita Bicara Itu Kemudian Zakatul Hari ini Potosan Potosan Tarcih Munastarcih Sudah Diperbarui Yang Saya Lihat Oh Banyak Ternyata Dari Wildan Kemah 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 Maksud Mohon Bertanya Mohon Ijin Bertanya Apakah Anak Yang Masih Di Kandungan Belum Lahir Di Dunia Sudah Ditanggung Zakat Oleh Kepala Keluarga Kalau Yang Masih Di Kandungan Belum Tapi Kalau Sudah Lahir Kalau Sudah Lahir Maka Dia Termasuk Yang Wajib Bayar Zakat Ditanggung Oleh Kepala Keluarga Jadi Termasuk Kategori Sohirun Sohirun Itu Orangnya Sudah Ada Kalau Masih Dalam Kandungan Belum Sohir Masih Dalam Kandungan Dia Belum Dizakati Yang Kedua Apakah Zakat Boleh Disalurkan Sendiri Tanpa Melalui Panitia Zakat Kalau Itu Zakatul Fitri Pada Dasarnya Boleh Jadi Kalau Zakat Fitri Boleh Disalurkan Sendiri Kalau Zakat Mal Afudolnya Tentunya Adalah Disalurkan Lewat Kepanitian Ada Amil Kalau Zakat Mal Ada Wal Amil Nah Sekarang Amil Sudah Dilembagakan Kalau Milik Pemerintah Namanya Badan Badan Amil Zakat Infak Dan Sotakoh Maka Basis Tapi Tidak Banyak Memakai Kata Basis Tapi Badan Amil Zakat Nasional Pasnas Nasional Kalau Daerah Basda Kemudian Yang Berikutnya Yang Sebelumnya Apa Namanya Kalau Zakat Mal Boleh Enggak Disalurkan Sendiri Zakat Mal Boleh Disalurkan Sendiri Tetapi Afudolnya Melalui Panitia Karena Ada Amil Tapi Kalau Zakat Fitri Boleh Disalurkan Tapi Karena Sekarang Sudah Ada Kepanitiaan Sudah Ada Lembaga Yang Menangani Lembaga Zakat Infak Dan Sotakoh Lazismu Lazismu Dan Lain Lain Maka Akan Lebih Bagus Lewat Lembaga Tersebut Atau Kepanitiaan Supaya Distribusi Zakat Lebih Merata Kalau Disalurkan Sendiri Sendiri Nanti Ada Yang Dapat Banyak Menerima Dari Sana Dari Sana Dari Sana Tetapi Ada Yang Tidak Dapat Tidak Dapat Karena Tidak Terdata Kelembaga Maka Terdata Relatif Lebih Bisa Merata Ini Tentang Waktu Pelaksanaan Zakat Mal Apakah Terikat Waktu Zakat Mal Ada Beberapa Kalau Zakat Mal Itu Zakat Pertanian Seperti Pertanian Tanaman Yang Mengenyangkan Beras Padi Atau Jagung Bagi Yang Biasa Makan Jagung Atau Apalagi Gandum Atau Sagu Maka Disitu Ayatnya Berbunyi Waktunya Pembayaran Zakatnya Kapan Yaitu Pada Waktu Panen Pada Waktu Panen Jadi Kalau Zakat Mal Nanti Mungkin Kita Bahas Sendir Untuk Zakat Pertanian Itu Waktu Panen Ini Shop 5 Wasak 5 Wasak Itu Sama Dengan 300 Sok Satu Sok Sekitar 2,5 Kilogram Berarti Nisopnya Adalah 7,5 Kuintal 750 Kilogram Dan Dibayarkan 5% Atau 10% Tergantung Pengelolaan Pengairan Daripada Tanaman Tersebut Nanti Kita Bahas Susus Tentang Zakat Mal Zakat Mal Kalau Pertanian Seperti Itu Kalau Itu Perniagaan Perdagangan Atau Usaha Seperti Juga Profesi Sewa Menyewa Itu Adalah Kapan Setahun Sekali Jadi Tahun Takwim Mau Mulai Awal Tahun Itu Satu Januari Atau Awal Tahun Satu Muharram Atau Sekalian Dikaitkan Dengan Ramadan Jadi Satu Tahun Sekali Dibayarkan Di Bulan Ramadan Boleh Juga Tapi Waktunya Setahun Sekali Kadarnya Misop Nyakatnya Tidak Lima Wasak Tetapi Seharga 85 Gram Emas Jadi 20 Miskol Jadi 85 Gram Emas Dibayar Yang Yang Dikadarnya Dua Setengah Persen Ini Sekedar Info Dulu Nanti Kita Dalami Di Waktu Yang Pak Haseb Izin Bertanya Apakah Ada Maksimal Zakat Fitri Misal Sudah Membayar Di Sekolahan Apakah Kita Masih Diwajibkan Zakat Di Rumah Ya Pada Dasarnya Zakat Itu Ya Dibayar Sekali Dimana Saja Kalau Kita Udah Membayar Di Sekolah Ya Sudah Di Rumah Nggak Perlu Bayar Lagi Kita Bayar Di Rumah Di Sekolah Nggak Perlu Bayar Lagi Itu Pada Dasarnya Seperti Itu Tapi Kalau Ingin Kebersamaan Kita Bayar Lagi Boleh Saja Itu Jadikan Yang Patennya Zakatnya Itu Adalah Satu So So An Minat Tamer A Syair Atau Kalau Beras Beras Satu So Beras Berarti Dua Setengah Kilogram Atau Ada Yang Berpendapat 2,8 Kilogram Itu Monggo Itungannya Jadi Ya Kita Di tempat Kita Di rumah Kita Kalau sudah Bayar Sudah Nggak ada Kewajiban Dimayar Di sekolah Lagi Tapi Kalau Hanya Sekedar Apa Namanya Kebersamaan Pak Agus Tontowi Wah Dari Mana Ini Izin Bertanya Bagaimana Batasan Satu Sok Ada Yang Dua Setengah Ada Dua Lapan Jadi Itu Memang Ada Pembulatan Pembulatannya Bahkan Kalau Menurut Majlis Tarji Aslinya Satu Sok Dida Menurut Apa Namanya Konversi Di Mesir Itu Hanya 2.167 Gram 2.167 Gram Atau 2,16 Kilogram Kemudian Oleh Majlis Tarji Ini Dalam Kehati-hatian Dibulatkan Menjadi Dua Setengah Jadi Dua Setengah Itu Sudah Pembulatan Itu Menurut Tapi Yang 2,8 Berpandangan Bahwa Satu Satu Sok Itu Empat Mud Satu Mud Itu 6,5 On 6,5 On 6,5 On Dibulatkan Menjadi 7 On Nah 7 Kali 4 On Menjadi 28 On Atau 2,8 Kilogram Jadi Jadi 2,8 Itu Memperbaiki Lagi Pembulatan Yang Lebih Baik Lagi Jadi Membayar Lebih Banyak Itu Lebih Baik Monggo Saja Itu Jadi Zakat Fitri Itu Kalau Dalam Bentuk Bahan Makan Pokok Satu Sok Tadi Kalau Di Mesir Dihitung Setara Dengan 2.167 Gram Atau Sama Dengan 2,16 Kilogram Dibulatkan Menjadi 2,5 Ada yang Berpandangan Satu 4 Mud Satu Mudnya 6,5 On Dibulatkan Lagi Menjadi 7 7 Kali 4 Jadi 28 Atau 2,8 Kilogram Bagaimana Zakat Fitri Dalam Bentuk Uang Apakah Pantian Harus Mewujudkan Beras Atau Apakah Ikrar Dalam Jadi Kalau Di Dalam Masjid Star C Itu Masjid Star C Berpandangan Yang Lebih Memudahkan Yuri Tubikumul Yusra Yuri Tubikumul Oser Jadi Kalau Dibayar Uang Sudah Uang Diterima Oleh Panitia Nanti Dibagikan Dibagikan Dalam Bentuk Uang Tidak Perlu Dibelikan Beras Dulu Tapi Kalau Mau Diberikan Dibelikan Boleh Juga Kan Kalau Uang Ukur Masakinya Dia akan Fleksibel Menggunakannya Karena Tukmatan Itu Bermakna Tidak Bermakna Memberi Makan Tukmatan Itu Memberi Santunan Untuk Menggembirakan Jadi Maknanya Bisa Lebih Luas Jadi Disitu Membayar Dengan Uang Dibolehkan Menurut Putusan Tarjih Allah Alam Biswa Saya Kira Sudah Sudah Cukup Yang Dicet Mungkin Kalau Ada Yang Mau Langsung Monggo Berapa Uang Yang Diberikan Per Orang Kalau Yang Dibayarkan Seharga Seharga Bahan Makanan Pokok Yang Biasa Digunakan Jadi Kalau Busu Lastri Ini Biasanya Makan 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 Sehari-harinya Adalah Beras Rojo Lele Misalnya Harganya Per kilo 15 Kilogram Maka Beliau Panjendengan Membayar 15 Kali Dua 30 37 Setengah 37 Setengah Baik Terima kasih Jadi Kalau Yang Dibagikan Kepada Kepada Fukor Masakin Ya Berapa Yang Terkumpul Nanti Data Fakir Miskin Berapa Dia Bisa Jadi Per Orang Miskin Sama Dua Setengah Atau Mungkin Lebih Gak Apa Apakah Zakat Harus Ada Ikrar Ya Ada Ikrar Itu Lebih Bagus Ya Tapi Ikrar Ikrar Sukuti Kalau Orang Datang Di Panitia Zakat Itu Sudah Pasti Itu Bayar Zakat Tapi Kalau Di Ikrarkan Lebih Bagus Saya Bayarkan Zakat Sekian Orang Keluarga Saya Mungkin Saya Bayarkan Zakat Keluarga Saya Lima Orang Sebanyak Apa Namanya Berapa Lima Dua 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 Setengah Kilogram Karena Lima Orang Per Orangnya Dua Setengah Dibayar Tunai Nanti Yang Apa Pandanya Menjawab Saya Terima Pembayaran Zakat Pitra Sekian Sekian Tunai Itu Bagus Pak Bambang Sutanto Untuk Zakat Mal Dapatkah Untuk Membangun Pondok Masjid Dan Bangunan Yang Lainnya Untuk Kemeslahatan Umat Jadi Kalau Itu Sudah Dibayarkan Kepada Zakat Mal Dibayarkan Kepada Lembaga Lembaga Laz Lazis Lazismu Lazisnu Bas Bas Basda Maka Lembaga Itu Tentunya Tetap Berpijak Kepada Delapan Asnaf Delapan Golongan Delapan Golongan Delapan Golongan Itu Misalnya Untuk Membangun Ada Yang Berpandangan Berpendapat Bahwa Karena Asnaf Itu Orang Semua Asnaf Itu Orang Semua Maka Ketika Membayar Ya Mungkin Membangun Dibayarkan Kepada Untuk Pekerjanya Tukangnya Jadi Itu Termasuk Bagian Dari Sabilillah Jadi Membayar Tukang Untuk Membangun Nah Kalau Untuk Bahan-bahan Bangunannya Bagus Sekali Kalau Itu Tidak Berupa Zakat Tapi Berupa Infak Kemudian Masih Ada Lagi Bolehkah Zakat Fitri Tuliskan Hamba Allah Tidak Tuliskan Namanya Sendiri Ya Kalau Zakat Fitri Baiknya Namanya Terterang Namanya Jelas Sehingga Panitia Juga Tahu Oh ini Dari Jadi Muzakinya Terdata Mustahiknya Juga Terdata Itu Perlunya Kepanitia Kan Begitu Yang Satunya Sofin Arfian Apakah Zakat Mal Bisa Diniatkan Saja Dalam Penyampaiannya Baik kepada Perorangan Maupun Lembaga Maupun Untuk Tadi Kalau Kepada Lembaga Itu Memang Sebaiknya Ada Pernyataan Ada Pernyataan Ini Zakat Mal Jadi Dijelaskan Ini Zakat Mal Tapi Peruntuhannya Nanti Lembaga Yang Mengatur Atau Dia Ada Amanah Boleh Juga Jadi Berikutnya Memang Disampaikan Jelas Tidak Kita Datang Langsung Berikan Harta Ini Apa Ini Ini Masuk Sedakoh Masuk Infak Atau Masuk Zakat Kan Sekarang Ini Kalau Di Muhammadiyah Sudah Agak Mulai Tertata Bagus Misalnya Ada Sekolah Muhammadiyah Mau Membangun Rehab Atau Apa Bekerja Sama Dengan Lazismu Untuk Pengumpulan Dana Maka Lazismu Buka Rekening Khusus Untuk Pembangunan Itu Menampung Infak Menampung Infak Begitu Juga Kalau Terjadi Bencana Misalnya Bencana Lazismu Buka Rekening Penyaluran Bantuan Bencana Dalam Bentuk Infak Kalau Infak Ini Kan Relatif Flexible Ya Saya Kira Bapak Ibu Karena Mampung 8 Lebih 10 Insya Allah Kita Sambung Di Hari Yang Lainnya Di Hari Yang Akan Datang Insya Allah Masih Jam 7 Mulainya Nanti Kalau Sudah Selesai Ramadan Kita Kembali Jam 7 30 Lagi Atau Nanti Kesepakatannya Saya Bapak Bapak Ibu Kurang Lebihnya Mohon Maaf Dan Mari Kita Akhiri Dengan Kafaratul Majlis Subhanallah 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 Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum